Intro Akan saya dikasih kuat sama Tuhan Segitu aja lah kau dapatkan Supaya apa? Kalau gede kau dapat Resikonya juga besar buat kau Karena kau orang yang belum selesai dengan awan nafsu Orang yang belum bisa miskin di hadapan Tuhan Itu dia bohong kalau dia bilang dia dekat kuat Saya jamin Tidak ada yang sederhana Di dalam memahami keadilan Allah Keadilan Allah Sulit kita bayangkan Kalau kita tidak hidup dalam pengenalan akan Tuhan yang benar Jangan melihat keadilan Tuhan Dalam perspektif yang salah Karena hari-hari ini Yang dipakai iblis adalah apa? Perbandingan-perbandingan Untuk kita kecewa kepada Tuhan Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik Mereka tidak mengalami kesusahan manusia Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih Dan membasu tanganku Tanda tak bersalah Asaf dikatakan disini Dia melihat kehidupan orang fasik Tidak ada kesakitan pada mereka Mereka gemuk Mereka tidak mengalami kesusahan manusia Tidak kena tulah Jadi ini salah satu lagi Yang bisa memperbaiki definisi kita Tentang hidup bersama Tuhan Bahwa apa? Jangan salah tentang hal kemakmuran Makmur yang terukur itu bagus Buat orang percaya Tapi ternyata kemakmuran itu juga salah satu identitas orang fasik Dan Tuhan diam saja tentang itu Sampai hambanya Hampir dia katakan tergelincir Hampir jatuh dia Kejatuhan dia dimana? Ketika dia kecewa Karena dia melihat orang-orang fasik Dibiarkan Tuhan hidupnya makmur Kita orang percaya sering sakit Kita orang percaya sering kekurangan makan Tapi dikatakan orang-orang fasik Mereka justru gemuk Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah Orang fasik itu punya kecenderungan Popularitasnya lebih tinggi dari orang percaya Jadi saya bisa memahami Memang apa yang dikatakan Asaf Di dalam ayat ini Entah Asaf ini berbicara dalam konteks sesama pelayan Atau kepada orang biasa Saya tidak tahu Tapi yang jelas Di dalam kehidupan sehari-hari hal ini terjadi Orang yang kita tahu Jelas-jelas curang hidupnya Dia mengalami peningkatan Promosi dia semakin hari semakin bagus Dan itu kecenderungan terpelihara dengan baik Dari tahun ke tahun Kegembiraan Kalau dia tidak terukur di dalam hati kita Hati-hati Apakah kita ada di golongan yang seperti itu Dalam artian begini Mengejar itu Tanpa membatasi diri Akan membuat kita jadi serupa Dengan apa yang digambarkan Asaf Orang fasik itu Saya kasih tahu dulu Dikit definisi tentang orang fasik Orang fasik itu adalah orang yang beragama Tapi tidak hidup dengan Tuhan Tidak takut pada Tuhan Jangankan orang biasa Pelayan-pelayan Tuhan pun banyak yang hidup seperti ini Mereka berkarir bagus Mereka lakukan kecurangan Mereka bangun konspirasi Mereka jatuhkan siapa saja Mereka bangun ambisi mereka Yang belum tentu sepadan dengan Tuhan Tapi mereka well-well saja sampai hari ini Jadi wajar Kalau Asaf Sedikit mengalami rasa frustasi Di ayat 21 dikatakan Ketika hatiku merasa pahit Dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya Aku dungu dan tidak mengerti Seperti hewan aku di dekatmu Ada dua hal penting Yang pertama Kenapa dia pakai kata hewan Saudara tahu hewan Hewan itu mahluk kelas dua Habis manusia Hewan baru tumbuh-tumbuh Kita kepingin orientasi Kita itu besar Kita kepingin Derajat kita itu besar Tapi dikatakan oleh Waktu Yesus berkota di atas bukit Kalimat yang pertama dia bilang gini Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena mereka yang memiliki kerajaan surga Beranikah kita miskin di depan Tuhan Beranikah kita miskin di hadapan orang Bukan miskin maksudnya miskin materi Apa itu miskin? Merendahkan hati Merendahkan diri kita Membiarkan puasa Tuhan itu Paling otoriter di dalam kehidupan kita Kita tidak boleh lebih otoriter dari itu Sampai kita pakai trik apapun Untuk seakan-akan mensinyalir itu Dari kehidupan kita Seperti hewan Biar aku kelas dua Tuhan Tidak apa-apa Tapi dengan kelas dua ini Aku belajar dari Tuhan Belajar tentang apa yang dialami asap Belajar nilai-nilai positif dari kesaksian asap Lalu dikatakan apa? Tetapi aku tetap di dekatmu Dua hal Mau dekat Tuhan Berarti mau miskin di hadapan Tuhan Orang yang belum bisa miskin di hadapan Tuhan Itu dia bohong kalau dia bilang dia dekat Tuhan Saya jamin Karena Alkitab yang bilang Bukan saya bilang Pembuktiannya disini Kita tidak sadar Kesombongan kita muncul kadang-kadang Kita sedang memperlihatkan Betapa jauhnya kita dari Tuhan Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah nilai-nilai dia Di dalam kehidupan kita Tuhan itu tidak secara jasmania Bisa kita lihat Tapi ketika kita menjadi orang baik Kita sedang memperlihatkan Tuhan Lewat hidup kita Kita sedang sadar Oh ya Tuhan ada disini rupanya Ada orang tidak makan Sudah tiga hari Lapar dia tidak punya uang Saudara datang Saudara kasih dia Nasi bungkus kecil dan Murah meriah Apa kalimat yang pertama keluar Di dalam mati dia? Terima kasih Tuhan Pemberian saudara Sedang mempertemukan orang itu Dengan Tuhan Tadinya dia tidak percaya pada harapan Dia mulai percaya adanya harapan Dan di setiap harapan itu ada Tuhan Tenang aja Bagianmu ada Dibilang Tuhan apa? Orang yang menabur Akan menuai Nah inilah kemunculan Tuhan Kerendahan-kerendahan hati Seperti ini Yang menunjukkan kita dekat sama Tuhan Lalu dekat kita dengan Tuhan Kerendahan hati itu menghasilkan apa? Dia bilang apa? Tetapi aku tetap dekatmu Engkau memegang tangan kananku Dia pegang Dia jamin Dia bilang apa? Kau tidak usah cemburu Lihat orang pas begitu Kau punya bagian tersendiri dengan aku Dan lihat apa yang mau aku katakan padamu Dengan nasihatku Engkau akan kutuntun Dan kemudian engkau akan kuangkat Kedalam kemuliaan Pada akhirnya kita tahu Apa itu arti kemuliaan? Arti kemuliaan adalah Definisi dari ayat pertama Dibilang apa? Ketulusan hatinya di dalam Tuhan Itulah kemuliaan Hati-hati Hati-hati Kalau kita definisikan Kemuliaan itu dalam bentuk Yang aneh-aneh tadi Akhirnya kan orang fasik Juga bisa kan Waktu kamu stabil Di dalam kehidupan ini Itulah kemuliaan Tuhan Orang yang buta sejak lahir Kemudian Yesus bilang gini Habis disembuhkan Bersyukurlah Karena dengan buta sejak lahir itu Engkau melihat kemuliaan Tuhan Ternyata Kemuliaan Tuhan itu Adalah rasa syukur kita Kepada Tuhan Membutuhkan waktu Semua hidup Mengalami kebutaan Engkau melihat perkembangan zaman Tapi Tuhan bilang apa? Kalau enggak itu Kup bikin di kau Kau enggak akan tahu Selamanya apa itu kemuliaan Tuhan Dan kau enggak pernah bisa Bersyukur sama aku Wah Dimana belajar begini Tuhan? Thank you banget Aku dekat sama kau Aku bisa belajar Aku belajar siapa kau Belajar karaktermu Tidak ada Yang sederhana Di dalam memahami Keadilan Allah Keadilan Allah Sulit kita bayangkan Kalau kita tidak hidup Dalam pengenalan Tuhan yang benar Jangan Melihat Keadilan Tuhan Dalam perspektif yang salah Karena hari-hari ini Yang dipakai iblis adalah apa? Perbandingan-perbandingan Untuk kita Kecewa Kepada Tuhan Kepada Tuhan